Hai moms punya roti sisa di dapur atau di dalam lemari es Yuk kita bikin tepung roti Ini kayak biasa cara bikinnya gampang aja Siapkan roti sisa boleh 5 lembar, 6 lembar, 10 lembar terserah Nah ini kita sobek-sobekan lalu ditaruh di atas loyang Ini nyobeknya bebas aja Yang penting dia terpotong-potong Selanjutnya ini kita panggang selama kurang lebih 20-40 menit Sebenernya gak sampai 40 menit sih 30 menit juga udah pas kayaknya Di suhu 100 derajat celcius Ini saya menggunakan oven fantasi untuk memanggangnya Selanjutnya ini dia hasilnya Nah kalau misalkan moms mau hasilnya putih Seperti yang kita beli di toko-toko Ini pinggirannya dibuang dulu ya moms Kalau saya sih sayang semuanya aja Nggak dibuang pinggirannya Nah untuk roti yang kasar moms bisa langsung di remes-remes aja Tapi kalau misalkan mau hasilnya lebih halus Ini kita haluskan boleh menggunakan blender Atau kalau saya ini menggunakan choppernya mito jiba yang CH100 Ini boleh disesuaikan ya Mau halus banget Boleh agak kasar Terserah sesuai-serah Selanjutnya ini siap untuk digunakan Gampang kan bikinnya? So, kita coba Terserah Terserah Terserah